Intro Cara budidaya tanaman herbal lengkuas agar sukses 1. Persiapan bibit lengkuas Pilihlah bibit yang berasal dari tanaman induk yang sudah tua Dan bebas dari hama dan penyakit Yaitu tanaman yang telah berumur sekitar 9 hingga 10 bulan Sebelum ditanam bibit lengkuas Terlebih dahulu disemai dalam peti kayu Caranya yaitu jemur dahulu bibit Namun jangan sampai terlalu kering Lalu simpan sekitar 1 hingga 1,5 bulan Kemudian, potong bibit lengkuas menjadi 4 bagian Dengan setiap bagian masing-masing memiliki 3 atau 4 mata tunas Setelah dipotong, jemur lagi selama sehari Selanjutnya, celupkan bibit dalam larutan fungisisda selama 1 menit Dengan menggunakan karung anyaman Setelah bibit kering Masukkan bibit lengkuas dalam peti Letakkan bibit pada lapisan paling bawah Dan tutup dengan lapisan abu sekam Pada bagian atasnya Gitu seterusnya Lalu diamkan selama sekitar 2-4 minggu 2. Persiapan lahan tanam lengkuas Lahan yang akan digunakan untuk menanam lengkuas Dibersihkan terlebih dahulu Dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya Setelah itu Gemburkan tanah pada lahan dengan dibajak sedalam 30 cm Lalu diamkan lahan selama 2-4 minggu Agar gas beracun tanahnya menguap Jika dirasa belum gembur Lakukan kembali penggemburan sekitar 2-3 minggu sebelum tanam Lalu lakukan pemupukan dasar dengan pupuk kandang Selain pemupukan Jika peh tanah rendah Dan beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman lengkuas tumbuh tidak tersedia Maka lakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit Jika kondisi air tanah lahan tanam jelek Maka untuk mencegah genangan air Dapat dibuat bedengan dengan ukuran tinggi sekitar 20-30 cm Lebar sekitar 80-100 cm Sedangkan panjangnya Disesuaikan dengan kondisi lahan Lalu Buatlah lubang tanam sedalam 3-7 cm untuk menanam bibit 3. Cara menanam lengkuas Setelah semuanya siap Lakukan penanaman segera Tanam sekitar 2-3 rimpang bibit lengkuas di dalamnya Dengan posisi tunas berada di atas Pada lubang tanam yang telah disiapkan sebelumnya Dan timbun kembali Setelah selesai menanam Lakukan penyiraman secukupnya Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe